Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di podcast CERI Cotel Literasi Perpustakaan Pemdhani Rav SMK Abdurrah Pekanbaru Bertemu lagi bersama saya, Natasha Muardah Vanilya Dan saya, Habibah Usatun Hasana Dan untuk podcast episode kali ini Kita bakal berbincang mengenai teknologi laboratorium medik Bersama ibu guru kece kita, yaitu Ibu Ningsih Selamat datang, Bu Terima kasih Boleh ibu sedikit memperkenalkan diri? Boleh, mungkin tak kenal makata sayang ya Jadi saya akan memperkenalkan diri saya Nama saya Ningsih Kesumadewi Mungkin anak-anak biasa sering manggil saya Bu Ningsih Saya mengampung mata pelajaran di SMK beberapa kemarin baru Yaitu kewirausahaan dan produk kreatif Gak lupa juga loh Saya sebelumnya adalah alumni dari SMK Abdurrah pada tahun Saya tamat tahun 2007 Yaitu angkatan ke-11 Berarti udah lama banget ya Bu Ya lumayan, mungkin anak-anak sekalian masih kecil ya Ya ya, masih 3 tahunan ya Ya, itulah saya baru tamat SMK tuh Nah Bu, kira-kira Ibu kan udah lama nih Tamat dari SMK Abdurrah dan sekarang Alhamdulillah udah menjadi guru di SMK Abdurrah Pekandar Ya, Alhamdulillah Nah, boleh gak Bu menceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya Sekolah Kesehatan SMK Abdurrah Pekandar? Boleh dong Untuk berdirinya SMK Abdurrah itu kan pertama kali adalah SMK Kesehatan di Riau Yaitu waktu tuh pemimpinnya adalah Prof Tabdhani sendiri Berdiri dan bertempat di Jalan Riau Ujung Mungkin sekarang teman-teman atau yang lain mengenalnya sekarang Tidak ada Universitas Abdurrah Pekandar Kalau boleh tahu nih Bu Jurusan yang ada di SMK Abdurrah itu apa saja sih Bu? Kalau untuk jurusan di SMK Abdurrah Pekandar Kita punya dua jurusan Yang pertama itu adalah jurusan teknologi laboratorium medik Dimana mungkin dahulunya orang-orang kenal kita itu adalah analis kesehatan Atau bagian kesehatan Mungkin kalau di rumah sakit atau puskesmas Itu namanya analis kesehatan itu dikenal sebagai tenaga laboran Di rumah sakit maupun di puskesmas Nah, jurusan yang satu lagi itu adalah jurusan parmasi Mungkin dari namanya saja kebanyakan orang lebih paham Karena parmasi itu kan mengenai tentang obat atau biasanya bekerja di apotik Nah Bu, ngomong-ngomong tentang SMK Abdurrah Pekandar Dan jurusan teknologi laboratorium medik yang ada di SMK Abdurrah Pekandar Mungkin boleh Ibu jelaskan sedikit kenapa sih teman-teman kita nih yang lagi di rumah Yang lagi nyari sekolah lanjutan setelah tamat dari SMK MTS Sederajat Untuk melanjutkan pendidikan di SMK Abdurrah Pekandar Dan memilih jurusan teknologi laboratorium medik Kalau untuk mengapa SMK Abdurrah Nah sebenarnya ada banyak sih kenapa kita harus memulai SMK Abdurrah Salah satunya itu adalah sekolah kita termasuk sekolah revolusi industri 4.0 Mungkin kalau mendengar namanya revolusi industri itu berarti kan semua di dalamnya itu Nanti kita sudah menggunakan itu secara digital ya atau elektronik Nah selain itu apa lagi ada perpustakaannya Nah perpustakaan kita itu juara dua loh Senasional ya juara dua nasional Kebanyakan baru ya Itu prestasi yang sungguh luar biasa jarang-jarang kan Yang namanya perpustakaan itu bisa ikut lomba sampai menang Dan kita mewakili riau di riau ya Pada saat ini Terus kemudian selain itu itu ada fasilitas laboratorium yang lengkap Jadi alhamdulillah sampai saat ini laboratorium kita itu sangat lengkap Dimana laboratorium yang lengkap ini bisa juga digunakan sama adek-adek Kayak mahasiswa, siswa maupun dosen-dosen yang sedang melakukan penelitian Itu akan melaksanakannya di laboratorium kita Yaitu laboratorium riset namanya Selain itu apalagi ada juga nih yang paling sangat keren di sekolah Yaitu ada satu program yang namanya karya tulis ilmiah Jadi karya tulis ilmiah ini kita mencetak anak-anak Atau melatih anak-anak untuk lebih tahu, lebih mendalami Dan lebih menganalisa kemampuan dia terhadap sesuatu Jadi misalnya nih Misalnya dia pengen tahu nih obat jerawat itu bisa dibuat dari habang Nah itu nanti mereka akan pelajari dulu teorinya Kemudian diaplikasi di laboratorium Sampai mereka mengeluarkan hasil dan membuat suatu jurnal Yang itu nanti biasanya kita gunakan sebagai perlombaan Nah alhamdulillah setiap kita mengikuti perlombaan LKTI Kita membawa hadiah pulangnya Baik itu jual satu maupun tiga Keren ya Keren dong Itu baru sebagian nih masih ada lagi Contohnya misalnya kita itu sering mengikuti apa namanya ini Kunjungan industri Nah kunjungan industri ini sih Kalau dulu setiap tahun Cuman kan kita di masa pandemi covid ini kan Kayak belajar aja susah ya Untuk kita ketemu dengan teman susah Jadi udah hampir tiga tahun atau empat tahun belakangan ini Kita tidak melaksanakan program itu Cuman yang sebelumnya itu Dan mudah-mudahan kalau misalnya covid ini berlangsung Itu kita akan melaksanakan lagi yang namanya Kunjungan bagi apa Namanya PT atau industri-industri Jadi dimana anak-anak ini nanti Yang misalnya sudah memahami teori di sekolah Dia bisa mengaplikasikan imunnya ke industri langsung Contohnya kita pernah ke PT Coca-Cola di Medan Satu lagi ke PT Batubara di Padang Nah itu mereka kan tau nih Ternyata analis itu tidak hanya kita menganalisa Suatu penyakit pada seseorang Tetapi bisa juga misalnya Mengaplikasikan ilmunya itu Menganalisa suatu produk Misalnya kayak parmasi itu di bagian Kecantikan kalau TLM nya Lebih ke misalnya Air minum kenapa tercemar nih Nah jadi kenapa bisa mengkontaminasi Atau meracuni orang satu kampung Jadi bisa dilakukan analisa yang lebih detail lagi Sampai menemukan bagaimana Tercemarnya itu sampai nanti penanganan Kebaik terhadap pencemaran airnya Maupun kepada penduduknya Seperti itu Dan sebenarnya masih banyak lagi nih Ya mungkin kalau misalnya adik-adik masuk penasaran Kita juga punya brosur Atau website kita Nah disini juga banyak nih Kerjasama kita Di rumah sakit-rumah sakit Maupun apotik di pekan baru Sebenarnya sebelumnya kita sering melaksanakan PKL Di luar daerah atau luar kota Tapi karena pandemi Jadi kita sering melaksanakannya dalam Jadi Kalaupun nama-namanya Untuk yang di brosur Itu masih daerah kanggaru Cuman Yang selebihnya kita pernah sampai Yang paling jauh itu adalah Batam ya Batam Padang Medan Itu kita sampai Menjaga kerjasama yang baik Ke Dudi Di luar sana Seperti itu Kira-kira keren gak ya? Keren banget Masih lagu gak Kira-kira untuk masuk ke SMK Abderop? Gak perlu lagu lagi lah Sebenarnya ya Buat masuk dan bergabung Jadi keluarga besar SMK Abderop kan baru Tapi ya bu Dengar-dengar SMK Abderop tuh mahal loh Ketika bu Kalau untuk mahal Kurang setuju sih ya Untuk mahalnya Karena Kita tau lah ya Kayak kita saja Misalnya mau beli suatu produk itu Kan ada rasa Ada harga Nah disini Selain kita punya harga Tapi kita punya rasa Nah kalau adik-adik yang di luar sana Pengen tau juga Apa bener sih Mahal? Boleh kok dateng ke SMK Abderop secara langsung? Ada pun Misalnya adik-adik nih Kira-kira Kalau misalnya gak mahal Berapa sih Total-total Atau berapa sih Yang harus dibayar Untuk bisa masuk ke SMK Abderop? Ada sedikit bocoran nih ya Buat adik-adik yang di luar sana Kalau untuk Misalnya Pendaftarannya Itu pembayarannya 100 ribu Untuk tes kesehatan Jadi disitu nanti adik-adik udah dapet pendaftaran Formulir Dan nanti langsung di tes kesehatan Tesnya itu ada 4 pemeriksaan Apa aja tuh Bu? Yang pertama itu ada Nanti berat badan tinggi badan Seperti biasa Yang kedua itu ada tes narkoba Dan tes kehamilan untuk yang perempuan Dan yang ketiga Ada tensi Jadi nanti dia ditensi dulu Kemudian yang terakhir itu ada tes utawana Jadi kalau adik-adik merasa tidak ada kelainan Atau misalnya masalah pada keempat hal itu Dan ya gak usah ragu lagi Datang ada Yuk kesini Cus langsung kesini Selain itu apa lagi tuh Biayanya Ada lagi namanya uang matrikulasi Mungkin adik-adik bingung nih Apa itu matrikulasi? Matrikulasi itu adalah Nanti kan Setiap yang masuk ke kita Itu kan banyak Ada yang dari daerah Ada yang di kota Jadi Matrikulasi itu lebih dispesifikan Untuk menyatukan persepsi Mata pelajaran Yang akan mereka hadapi Sebelum Mereka menemah pelajaran Di SMK Pura Nah itu Biayanya Rp50.000 Selama satu minggu Nanti ada ujiannya Sedikit mengenai Yang sudah dipelajari Terus Selain itu ada Uang seragam Uang seragamnya itu Adik-adik nanti akan Mendapatkan Tujuh seragam Dan satu Just branding Nah Just branding itu Biasanya kita gunakan Atau adik-adik gunakan disini Di satu hari Yaitu di hari ragu Wajib menggunakannya Sebagai baju kebanggaan Karena sekolah kita kan Sekolah riset Jadi nanti di belakangnya itu Ada tulisan Sekolah riset Gitu Nah itu Pembayarannya Sekitar Rp2.650.000 Terus Biaya yang berikutnya Yaitu Ada Pengembangan Nah Pengembangannya ini Mungkin kalau sekolah yang lain itu Dalam satu tahun Bayar terus ya Tapi kalau di kita Tidak Bayarnya hanya Sekali saja Satu kali di pertama Itu untuk tiga tahun adik-adik Di SMK Burad Dan lebih istimewanya lagi Pembayaran yang 7 juta nya itu Boleh dicicil loh Selama satu tahun Jadi selama adik-adik kelas satu nanti Setelah selesai kelas satunya Nah itu boleh diselesaikan Tapi kalau kedepannya Kalau bisa sudah lunas Dan yang terakhir SPP Nah mungkin Kalau dibandingin dengan yang lain Mahal banget Memang SPP nya 600.000 nih Iya Tapi SPP kita itu Sudah mencakup semua Praktek loh Jadi selama adik-adik praktek Di SMK Burad Itu tidak ada uang lagi Berarti tidak Berarti tidak diumur biaya lagi ya Tidak ada Itu sudah langsung Bayar baik SPP Dan semua uang prakteknya Jadi Kalaupun semuanya Sudah dibayar di awal Jadi adiknya tinggal bayar Uang SPP aja Yaitu sebesar 600.000 Nah seperti itu Sekit bocorannya Berarti ada kualitas Ada harga ya Nah buat teman-teman Di rumah Yang masih kepo Dan pengen nih Gabung Jadi keluarga besar SMK Abdera Pekanbaru Boleh banget Kunjungi website kita Di bawah ini Atau kunjungi SMK Abdera Pekanbaru Jalan Derima Nomor 149 Pekanbaru Nah Jangan lupa juga Follow Instagram kita App SMK Abdera Pekanbaru Baiklah Sampai disini dulu Episode podcast kita Kali ini Kita ucapkan terima kasih banyak Buat narasumber kita Buat narasumber kita Buat narasumber Yang udah hadir Dan nyempatkan waktu Di podcast Cherry Terima kasih juga Buat teman-teman Yang udah nonton Di rumah Jangan lupa Jangan lupa apa Biba Like Comment Dan subscribe Jumpa lagi di podcast kami selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time Bye-bye 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 Bing King Terima kasih.